Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Kudu akan mendorong pengadaan dan modernisasi alutsista TNI. Pembuatan industri alutsista dalam negeri ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan hingga tahun 2024. Ria Mizard mengaku salah satu hambatan pengadaan alutsista adalah mahalnya teknologi militer. Pemerintah akan mendorong adanya perkembangan industri alutsista dalam negeri. Selain menghemat anggaran, ini juga memicu munculnya sumber daya manusia lokal yang berkualitas dan kompetitif. Yang mendekankan, pemerintahan Jokowi-JK memberi perhatian lebih pada industri pertahanan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2012 mengenai industri pertahanan. Menuntut kesiapan TNI, bukan hanya prajurit, tetapi juga alutsistanya. Dengan demikian, program pemberdayaan industri pertahanan nasional. Perlu terus didukung dan ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan konstribusi positif bagi modernisasi alutsista TNI. Sebagaimana kita ketahui, pengadaan alutsista TNI yang syarat dengan teknologi, mutakhir, membutuhkan anggaran yang besar. Karena teknologi, khususnya teknologi militer, sangat mahal. Karena pemerintah mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri.